Kita ke informasi lain, Pemisah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi meretapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pencapresan Ganjar tersebut diumumkan langsung oleh Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Teka-teki siapa bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP akhirnya terungkap ke publik. Jumat siang di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut di tahun 2014 dan 2019, Partai Banteng Moncong Putih dinilai memiliki alasan kuat untuk menempatkan kadernya sendiri sebagai calon orang nomor satu di negeri ini. Hanya PDI Perjuangan yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Artinya, tanpa berkoalisi dengan partai politik lain pun, PDI Perjuangan dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri pada pemilu 2024. Memiliki modal elektabilitas besar karena PDI Perjuangan menempati puncak survei elektabilitas menurut berbagai lembaga dengan elektoral tembus 20 persen dan bakal calon presiden dengan survei elektabilitas tinggi. Akankah PDI Perjuangan percaya diri mengusung kadernya sendiri tanpa koalisi? Atau, akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar yang diwacanakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amarat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan? Tim TV One mengabarkan. Relawan sahabat Ganjar menyebut positif keputusan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo menjadi capres pada tahun 2024 mendatang. Relawan sahabat Ganjar mengucapkan selamat kepada Ganjar Pranowo yang telah diusung oleh PDIP menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Dengan diusungnya Ganjar Pranowo menjadi capres, Relawan sahabat Ganjar akan semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan kreatif dan positif untuk masyarakat Indonesia. Relawan sahabat Ganjar juga akan semakin bersemangat untuk memperkenalkan semua inovasi dan juga prestasi yang sudah digapai oleh Ganjar Pranowo. Untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Semoga dengan diusungnya Pak Ganjar Pranowo dari Partai PDI Perjuangan membuat kami dan menteriger kami sebagai relawan sahabat Ganjar untuk tetap membuat kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai daerah memperkenalkan Pak Ganjar sesuai dengan dan juga selaras dengan prestasi Pak Ganjar dalam membangun Provinsi Jawa Tengah.